Intro Bersumpah lagi dengan saya Master Santo dari RPK Santo Komputer Salam sehat, semangat, dan bahagia Pada video pelatihan Microsoft Word bagian yang ke-38 kali ini Dan sekaligus juga video saya yang ke-888 Saya akan menjelaskan tentang tab simbol, icon simbol Jadi di dalam Raven Insert itu memiliki banyak tab-tab-tab Salah satunya yang paling akhir adalah tab simbol Di dalam tab simbol ada dua icon Itu tab equation atau icon equation dan icon simbol Nah yang kita bahas pada seri bagi ke-38 adalah icon simbol tersebut Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti simbolnya Di hadapan kita saat ini telah bersedia satu lembar proses Dari Microsoft Word Di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa Di dalam tab-tab Microsoft Word mulai dari Home Kita punya Rappen Home ya Dari Rappen Rappen ini ada Rappen Home Ada tab clipboard, font, paragraph, style, editing Sudah kita bahas Kemudian tab insert, Rappen Insert kita sudah bahas tab page, tab tables, tab illustration, tab header and putter, lalu tab text, dan kita yang terakhir adalah memuas tentang tab symbol. Walaupun ada beberapa tab yang tidak kita pas, karena itu ranah dari tingkat advance, khusus yang kita pas adalah yang pemula. Di dalam seri ke-37 kita telah membahas tentang equation, yaitu icon equation, kali ini kita bahas symbol. Simbol di dalam Microsoft ini berfungsi untuk banyak hal yang jelas seperti halnya model huruf sebetulnya, tetapi yang tidak bisa dilakukan dengan menekan tombol keyboard. maka kita bisa klik di sini. Contoh, ini kalau kita klik, dia muncul seperti itu. Begini saja, ini saya undo. Supaya bisa lebih fokus dan jelas, ini font size-nya saya besarkan jadi ukuran 36, saya kira cukup besar. Jadi dalam insert symbol ini ada, ini salah satunya. Kemudian yang berikutnya ini, ini kan tidak bisa diakseskan lewat keyboard kita. Yang ini juga lambang euro, lambang mata uang euro. Kemudian kita juga bisa membuat ponsterling, yen, ini mata uang semuanya. Kemudian yang ini, ini copyright. Kemudian ini remark. Ini simbol-simbol trademark, simbol-simbol yang tidak bisa di-execute lewat keyboard kita. Ini sama seperti tadi. Namun kalau kita perhatikan, ini terlalu kecil sebetulnya kalau di-execute lewat keyboard kita, maka tadi font size-nya saya besarkan. Simbol-simbol matematis lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, ini kalau di keyboard kita nggak bisa, seperti alpha, beta. Ini yang tersedia secara default seperti itu, lalu sigma dan sebagainya, tapi kita juga bisa memunculkan simbol-simbol di luar yang barusan saya peragukan itu. Kita bisa melakukan dengan memilih opsi yang disebut sebagai more symbol. Jadi di bawah sini ada more symbol. Nah di sini sepertinya banyak sekali. Sepertinya misalnya angka 1 yang di dalam lingkaran. kemudian juga ada angka 2 yang ada di dalam lingkaran. Dan seterusnya. Ini kita tidak bisa melakukan lewat keyboard. Nah lalu di samping itu ini banyak ya kalau Anda perhatikan. mulai 1, 2, sampai 10, sampai 20, masukkan angka 0. Ada gaya yang lingkarnya hitam. semacam ini ada isinya. Dan seterusnya. Ini kita dari font-nya adalah normal text ini. Jadi kalau kita membicarakan soal sebuah juga kita berbicara tentang text-nya. normal text ini. Nah yang menarik adalah bahwa dalam kondisi font simbol itu kaitannya dengan nanti adalah font di sini. Bisa kita gabungkan di sana nanti. walaupun waktu-waktu ini kita tetap bisa mengetikkan seperti biasa ya. Kalau keyboard kita gabungkan ya ini RPC. Beda dengan font yang ada di sini. Kalau font di sini misalnya kita memilih font itu salah satunya kan ada windings. Ingat ya pada waktu kita memilih font. Ini ada yang namanya windings. Kita bandingkan ya. Nah di sini misalnya saya pilih windings. Sekarang kalau kita sudah set menjadi windings. Kalau kita ketik A, B, C, jadi beda. Beda. Jadi ini lambang C dari windings. sementara kalau kita insert simbol kemudian kita pilih lambang ini. Ini dua simbol yang satu saya kasih warna misalnya ini saya kasih warna merah misalnya. yang ini saya kasih warna biru. Biru yang ini. Ini kita tadi baru saja membuat dengan melalui sistem yang berbeda. yang di depan. Yang di depan tadi kita menggunakan. Perhatikan ya kalau ini. Ini akhirnya diterima oleh windings juga. Ini juga windings. Tetapi kalau yang ini kita perhatikan. Ini saya kasih warna merah juga. Atau saya bedakan warna pink misalnya ya. Atau biar agak beda saya kasih warna hijau. Jadi yang warna hijau itu kalau kita perhatikan di kotak font ini kalibri body. Sementara yang merah dan biru ini. Atau yang merah dulu ya. Ini windings. Ini juga otomatis ikut windings. Sehingga kalau ini kita normalkan seperti font normal. Katakanlah salah satu yang umum ya. Misalnya kalibri. perhatikan. Ini tetap yang merah jadi C. Yang ini tetap seperti tadi. Sehingga dengan demikian kita simpulkan bahwa simbol itu ternyata tidak terpengaruh oleh font. Nah lalu kalau Anda bertanya yang atas ini misalnya satu blok ini. Tadi kan dibuat dengan simbol. Kalau setelah kita blok lalu fontnya kita ubah menjadi windings. Seperti apa akibatnya? Apa dampaknya? Nah kita cek aja. Kita cek di windings. Ternyata ada beberapa yang berdampak ada dari tidak. Terutama yang ini tidak ada pengaruh. Nah kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita berhak untuk mengkolaborasikan fitur yang satu dengan fitur yang lain. Tetapi hati-hati bahwa tidak otomatis yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang ideal. Atau tidak selalu yang kita kombinasikan itu menjadi apa yang kita harapkan. Belum tentu. Contoh. Contohnya maksudnya begini ya. Misalnya kalau kita akan merahasiakan sesuatu text. Ini kita ubah menjadi windings. Baru kita mulai nge-text. Misalnya saya nge-text seperti ini. Nah ini. Ini apa yang kita baca kan nggak kelihatan. Nah disini fokusnya fontnya masih windings. Kalau kita insert simbol, simbol angka 1 disini misalnya. Nah dia tetap. Padahal ini windings. Kemudian kita juga simbol angka 2 gitu ya misalnya. Tetap dia. Tetapi kalau saya ketik angka 1 murni dari keyboard. Nah bentuknya seperti ini. Angka 2 dari keyboard bentuknya seperti ini. Sehingga kalau yang ini angka 1 ini saya kasih warna, katakanlah warna merah. Angka 2 juga saya kasih warna merah. Sementara yang ini sebetulnya angka 1 juga tapi dalam font windings. Ini saya kasih warna hijau. Ini juga saya kasih warna hijau. Sehingga disini suatu bukti bahwa di satu sisi kita ingin merahasiakan sesuatu, tetapi ternyata begitu yang kita masukkan itu adalah simbol itu sendiri. Simbol mengalahkan font gitu. Kita coba aja ya. Kita blok sekarang. Ini saya blok. Lalu fontnya akan bisa ubah menjadi yang umum ya. Misalnya kalibri. Tapi perhatikan yang terutama yang warna merah, warna angka 1 dan angka 2 merah ini. Dengan angka lambang folder yang buka atau lambang kertas yang bawah itu. Kita buat menjadi kalibri misalnya. Nah perhatikan ini angka 1, ini juga angka 1, ini angka 2. Cuman ini ada lingkaran. Angka 1 dalam lingkaran maupun angka 2 dalam lingkaran itulah berupa simbol. Sehingga simbol ini hanya memasukkan mendaftar hal-hal atau simbol-simbol yang tidak tercover di keyboard kita. Jadi kesimpulannya adalah bahwa simbol itu merisi sesuatu yang tidak bisa diketik melalui keyboard kita. Sementara font termasuk font windings itu adalah dia tidak peduli kita ngetik lewat keyboard maupun lewat simbol juga sebetulnya, tetapi tidak serta-merta seluruh simbol itu bisa di windingskan. Tadi simulasi sudah saya sampaikan. Kalau Anda masih mau menyimak silahkan diulang video ini. Semoga bermanfaat. Kalau Anda terkesan dengan video ini silahkan like dan share supaya banyak relasi teman-teman juga bisa memanfaatkan untuk menunjang pekerjaan mereka. Sehingga menjadi semakin efektif dan efisien. Pada saat itulah mereka kita semua disebut sebagai orang yang berkompeten. Jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, demikian ya. Salam saya Master Sarto dari LBK Sarto Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.